Informasi penting untuk KPM PKH dan BPNT untuk besok 29 Juni 2024 Semua KPM wajib tahu info ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahvi Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Informasi penting untuk KPM PKH dan BPNT untuk besok 29 Juni 2024 Semua KPM wajib tahu info ini Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel Kahvi Vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahvi Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang Bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Namun gue langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Informasi penting untuk KPM PKH dan BPNT untuk besok 29 Juni 2024 Semua KPM wajib tahu info ini Nah teman-teman ku semua Untuk saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia Atau Kemen Sos RI Terus menerus update data ya Untuk seluruh data penerima manfaat Baik itu KPM PKH maupun BPNT Juga untuk penerima bantuan sosial yang lainnya ya Nah bagi teman-teman semua yang mungkin Belum pernah mendapatkan bantuan sosial Sama sekali bisa mendaftarkan diri ya Entah itu KPM BPNT Murni mau mendapatkan bantuan PKH Ataupun KPM PKH Murni ingin mendapatkan bantuan BPNT Bisa daftar secara mandiri ya Untuk teman-teman ku semua Melalui aplikasi cekbansos.kemensos.go.id Teman-teman semua langsung saja ya Kita menuju di playstore ya Ketik langsung cekbansos ya teman-teman ku semua Dan kita langsung buka ya Nah jikalau punya teman-teman semua itu Masih belum terdaftar Harus daftarkan dulu ya Untuk NIK nya Dan juga nomor KK nya Juga KTP nya juga ya Nah setelah itu Kalau sudah selesai terdaftar ya Jangan lupa juga Harus mencantumkan email yang aktif Juga nomor HP yang aktif ya Teman-teman ku semua Nah disini kita pilih Yang gambar plus ini ya Nah langsung saja Ditambah usulan Nah nanti teman-teman semua Harus memasukkan nomor keluarga NIK NIK Mohon maaf ya Nama sesuai KTP Tempat lahir Jenis kelamin Provinsi ya Sesuai alamat Sekarang ya teman-teman ku semua RT RW Status perkahwinan Setelah itu berikutnya ya Dan sampai selesai Sampai dengan pengusulan bansos ya Teman-teman ku semua Tidak Tidak Tidak